Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, membuka kunjungan bagi masyarakat umum yang ingin melihat secara langsung Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara. IKN dibuka mulai Senin 16 September 2024, setiap hari pada pukul 9 hingga 17 Wita. OIKN bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya telah menyiapkan panduan kunjungan yang komprehensif. Panduan ini dirancang untuk memastikan pengalaman kunjungan yang nyaman, aman, dan memuaskan bagi seluruh pihak. Berikut adalah tata cara kunjungan umum masyarakat. 1. Pengunjung wajib terlebih dahulu untuk mendaftarkan diri melalui aplikasi IGNOW sebelum waktu kunjungan ke Nusantara 2. Titik parkir kendaraan pengunjung sekaligus sebagai titik kumpul awal masuk kunjungan ke kawasan inti pusat pemerintahan. KIP, Nusantara ada di rest area IKN dan Simpang Trunen, samping RS Hermina. 3. Dititik kumpul pengunjung wajib menunjukkan bukti pendaftaran IGNOW yang valid kepada petugas Liaison of Features, Law. 4. Setelah pemeriksaan, pengunjung didampingi law melakukan perjalanan menggunakan kendaraan listrik bus menuju Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa. Perjalanan ini ditempu dengan durasi 10 menit. 5. Pengunjung akan turun di halte Plaza Seremoni Barat di mana pengunjung dapat mengunjungi baik Plaza Seremoni yang berada di sebelah timur dan Taman Kusuma Bangsa yang ada di sebelah barat. 6. Di Plaza Seremoni, pengunjung dapat menikmati berbagai fasilitas seperti mini Ampi Teater, Forest Trail, Retail Gallery, dan Visitor Center. 7. Di Taman Kusuma Bangsa, pengunjung juga dapat melihat sejumlah tengara penting dari kejauhan seperti kantor Kemenko, Istana Garuda, Istana Negara, dan Plaza Seremoni. 8. Pengunjung dapat kembali ke rest area Simpang Trunen menggunakan kendaraan listrik bus yang melewati halte Plaza Seremoni Barat setiap 15 menit. Mengingat IKN saat ini masih dalam proses pembangunan dan mempertimbangkan aspek keamanan, ketertiban serta keselamatan, jumlah pengunjung maksimal 300 orang per hari. Apabila terdapat kendala dalam aplikasi, dapat menghubungi kontak IGNOW 0821-44376-300. Pengunjung juga bisa mengakses panduan kunjungan pada tautan berikut. Staff khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara OIKN Traipanto mengatakan, pemerintah ingin memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung perkembangan IKN sambil memastikan bahwa proses pembangunan tetap berjalan optimal. Selama kunjungan, masyarakat wajib mematuhi ketentuan yang berlaku seperti menggunakan transportasi umum yang disediakan pada titik kumpul dan menjaga kebersihan. Kemudian, dilarang merokok, dilarang memasuki area yang bukan sebagai area berkunjung dan mematuhi seluruh arahan dari petugas di lapangan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!